Kuala Gabi kecamatan Singkil, Kabupaten Aceh Singkil semakin dangkal. Pendangkalan Kuala Gabi itu mengganggu sejumlah aktivitas, salah satunya alur masuk kapal pada pelabuhan Laut Singkil. Pendangkalan pada Laut Singkil semakin hari semakin mengkhawatirkan seperti pada Kuala Gabi kecamatan Singkil, Kabupaten Aceh Singkil. Pendangkalan yang terjadi pada Kuala Gabi itu menyebabkan terganggunya sejumlah aktivitas di laut seperti sulitnya alur masuk kapal pada pelabuhan Laut Singkil. Kisaran satu tahun saja, pendangkalan pada Kuala Gabi itu mencapai satu meter lebih seperti saat dilakukan pengukuran pada tahun 2021. Kedalaman lokasi sandarnya kapal di sisi kiri dan kanan itu masih 4,5 meter. Sementara pada pengukuran tahun 2022, kedalaman hanya tinggal 3 meter pada sisi kanan sementara kedalaman yang dibutuhkan untuk sandaran kapal perintis berkisar 4 meter. Kendati kapal di pelabuhan itu hingga saat ini masih dapat bersandar, namun pendangkalan itu mengakibatkan susahnya alur masuk kapal di pelabuhan. Pengurus harian unit penyeberangan pelabuhan Singkil, Muhammad Iwanda, mengatakan pada tahun 2015 kedalaman sisi kiri dan kanan mencapai 6 meter. Untuk kapal yang, untuk perintis kita yang GT 1100, itu butuh 4 meter bisa. Cuma dulunya di 2015 itu kedalamannya sisi kiri dan kanan itu 6 meter. Jadi sekarang sisi kanan tinggal 3 meter, dan sisi kiri dermaga tinggal 4,5 meter. Artinya saat ini dua sisi masih bisa digunakan atau? Masih bisa digunakan, cuman alur untuk masuk ke dalamnya terganggu. Sementara itu pihak Syah Bandar Singkil telah berkoordinasi dengan tim pelabuhan pengukuran di pusat dan sedang dilakukan kajian untuk menanggulangi pendangkalan Kuala Gabi itu. Dari Kepuatan Aceh Singkil, Suparman, Munci, Ainyus melaporkan. Dari Kepuatan Aceh Singkil.